Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, mengungkap bahwa Gubernur Papua Lukas NMB bersifat tidak kooperatif saat penangkapan terjadi. Lukas bahkan sempat dibawa ke Makobrimo, Polda, Papua sebelum ia diterbangkan ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Lukas langsung dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena mengaku mengalami gangguan kesehatan. Walau tim dokter telah menyatakan bahwa Lukas harus menjalani perawatan untuk sementara waktu, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Lukas NMB untuk tetap ditahan selama 20 hari di rutan KPK, Bom Dam Jaya Guntur, setelah masa perawatan selesai. Namun hal berbeda justru keluar dari kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri yang menyebut Lukas NMB bersifat kooperatif saat penangkapan berlangsung. Dilaporkan sebelumnya Lukas NMB diduga menerima uang miliaran rupiah dalam bentuk kreatifikasi suap. Ia diduga menerima sebanyak 10 miliar rupiah sebagai gratifikasi terkait jabatannya.